Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV Kali ini saya kembali membuat video memasak ini guys Dan kali ini saya akan membuat soto babi khas Bali Oke, sebelum ke proses pembuatan Terlebih dahulu saya akan perlihatkan dulu Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat soto babi khas Bali ini guys Oke Nah, jadi ini adalah bahan yang dibutuhkan dalam membuat soto babi khas Bali ini guys Oke, pertama bumbu halusnya Di sini ada bawang putih, ada kemiri, ada juga biji ketumbar Kemudian ada daging babi Kemudian ada bawang goreng Kemudian systemingnya ada garam Ada kaldu bubuk Di sini saya menggunakan kaldu bubuk jamur Kemudian ada merica juga guys, nanti guys Kemudian ada daun seledri Satu batang daun bawang kre Kre begitu Dan untuk sayurnya itu Ada dua biji, dua buah lopak Dan dua buah wortel kecil begini guys Oke, langkah pertama Saya akan haluskan dulu Bawang putih Biji kemirip dan juga ketumbar ini guys Kemudian nanti dilanjutkan dengan memotong Kecil Atau dadu dari daging babi ini Lalu kemudian merebusnya nanti guys Oke, buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian Pada kolom komentar Disini saya menggunakan sebanyak 16 yung bawang putih guys Ada tiga biji kemiri Dan juga ketumbar Biji ketumbar Sebelumnya Ya, sekitar itu kurang lebih Langsung aja kita ulang Saya geprek dulu Bawang putih yang ini Biar Memudahkan untuk di Wulog Bawang putih yang ini Berlarat Menurut surgeries Asla Menurut 연� Chuang Kami nah ini sudah halus setelahnya saya taruh di tempat yang saya siapkan oke udah ini daging merahnya nih guys potong nadu seperti ini ini kalian bisa sesuaikan selera kalian terserah kalau mau memotong nadu silahkan tapi kalau mau potongan yang lebih besar juga silahkan tetap yang imut dua dua Oke, udah selesai Jadi dia Sekarang saatnya saya cuci bersih dulu Baru saya lanjutkan dengan memotong sayur lobak dan juga wortelnya itu guys Cucu-cucu hingga benar-benar bersih begitu Agar malah ada lagi susah-susah darah yang menengkau Atau yang terdapat pada potongan daging bawah ini Oh ya, ini saya pakai setot empat daging sam-sam babi gitu deh Oke, udah bersih Saya potong kecil begini aja Jadi lobak itu Sering juga dinamakan wortel putih gitu guys Jadi lobak ini Biasanya Dipergunakan memang untuk soto babi begitu Sampai jumpa di video ini sekarang potong ini sudah saya bersihkan ini anak saya yang kecilan itu suka banget sama wortel guys buat kalian yang masih setia menonton video ini terima kasih buat kalian yang belum subscribe ayo dong guys subscribe jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar oke lobak dan wortelnya sudah selesai sekarang saya cuci dulu biar benar-benar bersih gitu guys nah ini dia saya campur aja sekalian begini karena nanti dituangkan saat merebus sotonya itu ini dituangkan berbarengan juga guys ini sebenarnya tadi udah bersih namun karena bekas tawanan nya itu agak-agak sedikit kotor gitu biar makin bersih lah oke udah selanjutnya memotong daun ini guys daun krei atau daun bawang sih sebenarnya bangsa daun bawang nih sampai sama nih sekarang jangan begini aja nanti langsung di menggoreng bumbu halus nah segitanya juga nah ya 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 naik ya 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 tuh dumping hingga benar-benar harum guys karena harumnya tuh kuat banget nanti setelah saya menggorengin nanti saya Enteng dilaporkan dengan daun atau batang kre. Baru sebentar aja, baunya sudah harum banget. Tambahkan batang kre. Nah, setelah aromanya benar-benar kuat, lalu kita masukkan daging buah begini guys. Tumis hingga daging buah begini berubah warna menjadi coklat. Hingga warna merah itu berubah warna menjadi coklat. Setelah warnanya seperti ini, saatnya memasukkan air, tambahkan air. Bisa sedang mengambil air. Tambahkan air hingga menutupi atau merenam seluruh daging bumi ini. Air lagi sedikit. Air lagi sedikit. Tidak. Tidak lupa aduk-aduk lagi. Biar bumbunya itu benar-benar merata gitu guys. Oke. Saya pergunakan api sedang lagi ya. Nah. Selanjutnya, saya diamkan. Hingga air dalam pengorengan ini mendidih begitu. Nanti setelah itu baru saya masukkan lobak dan juga wortelnya gitu guys. Oke, setelah mendidih, kita bakal tuangkan sayur lobak dan juga wortelnya gitu guys. Bisa tuangkan. Sedikit demi sedikit begitu. Lalu diaduk seperti ini. Oke, kita rebus lagi hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita bakal masukkan seasoningnya nih guys. Oke, pertama saya masukkan bawang goreng dulu. Kemudian garam. Garam satu sendok makan ya guys. Kemudian kaldu. Kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan kaldu bubuk jamur gitu guys. Kemudian lada atau merica putih. Sambil kita aduk dulu. Biar tercampur merata. Nah, jika saya menuangkan ini air agak mulai surut, kalian bisa tambahkan air. Namun di sini, saya belum tambahkan dulu. Oke, dan kembali kita rebus. Kita tutup pengorengan ini. Oke, saatnya saya rasa. Ini saya review dulu. Rasanya itu seperti apa. Hmm. Kurang garam. Tambahkan garam lagi. Dan tambahkan sedikit lada lagi guys. Kita aduk lagi. Biar sistemnya itu tercampur merata begitu. Oke, setelah rasa. Setelah dari segi rasa pas. Sekarang saya coba sayurnya ini guys. Lobak dan juga wortelnya ini. Lobak itu utama ini. Hmm. Lobaknya masih kurang empuk. Kita rebus lagi. Dan ini dia sotobabinya sudah matang nih guys. Oh. Hmm, baunya benar-benar harum banget. Oh. Kita aduk dulu. Oke, saya kecilkan kompor dulu. Tapi tidak saya matikan. Ini saya biarkan dulu menyala tapi kecil. Biar tetap panas sotobabinya. Karena makin panas itu. Angat-angat begitu makin mantap. Saat dimatiin pembarengan dengan nasi putih. Begitu guys. Oke, selanjutnya plating. Uh. Kita tambahkan bawang goreng. Kita tambahkan bawang goreng. Kemudian jangan lupa daun seledri. Dan juga cabai pastinya. Karena saya suka pedas. Buat kalian yang gak suka pedas. Opsional aja. Tuh. Oke, jadilah ini sotobabi khas balindex. Oke guys. Sekarang saya review sotobabi buatan saya ini guys. Tuh. Ini dia nih. Uh. Baunya harum banget. Hmm. Antara bau apa? Lobak, wortel, sayurnya itu. Daging babi dan juga bumbunya itu. Bawang gorengnya itu. Bener-bener masukkan aroma cita rasa yang sangat-sangat lezat. Mantap banget. Sekarang saya bakal rasakan review sendiri. Apakah baunya itu sama selezat rasanya itu. Oke, saya kuahnya dulu nih. Kuahnya pekat banget nih guys. Kayak akan bumbu nih. Tuh. Kalian lihat tuh. Hmm. 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 Sayurnya itu. Uh. Lobaknya itu guys. Sensasinya benar-benar beda banget. Begitu saya gigit. Yang kerasa itu langsung terbesit. Uh. Seperti ini cita rasa soto babi. Secara-cara langsung dia, si Lobak itu menggambarkan cita rasa soto babi itu sendiri guys. Hmm. Empuk. Empuknya pas. Mana daging babinya nih. Hmm. 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 Dagingnya empuk. Daging untuk. Mereka bubunya itu meresap. Hmm. Tunggu. 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 cabai guys bawang gorengnya juga memberikan cita rasa yang semakin gurih sekarang makan soto babi tak lengkap rasanya jika tidak menyantapnya berbarengan dengan nasi putih sekarang saya sudah siapkan nasi putih seperti ini tuh sekarang saya tuang soto babinya ke sini mantap banget guys tuh oke langsung aja kuahnya itu guys mantap banget wajib kalian coba perhatikan di rumah soto babi seperti yang saya buat ini dijamin angkotak keluarga kalian khususnya yang memang bisa makan babi ketagihan dengan menu soto babi khas bali ini guys oke sebari saya menghabiskan soto babi dan nasi ini terlebih dahulu saya closing dulu oke demikian video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video di ngamih terakhir buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya dan see you selamat menikmati